Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Aresolair Di sini kami akan share banyak panduan Untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat siang semuanya Mari kita belajar lagi Berada kesempatan siang hari ini Kami akan memberi panduan yaitu Tentang internet, akan membahas tentang youtube Memasang iklan secara manual Di youtube Oke sebelum kita lanjut, kita buka terlebih dahulu Dengan mengucapkan semalam Bismillahirrahmanirrahim Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa jika Anda merasa terbantu dengan video saya Silahkan ada dukung channel kami Agar kami semakin semangat Oke sekarang kita buka saja Google Chrome Tapi sebelumnya kita Koneksikan terlebih dahulu ke internet Untuk laptopnya, di sini kami menggunakan laptop Untuk Anda yang menggunakan handphone Silahkan Anda buka handphone Anda Dan Google Chrome Anda Anda setting ke mode desktop ya Oke kita buka saja langsung Oke Ini adalah halaman Google Chrome Sekarang kita masuk ke YouTube YouTube Silahkan Anda login menggunakan akun Anda ya Oke Apa sih Mitroll itu Saya akan jelaskan nanti Sekarang kita masuk ke Profil di sini Anda perhatikan Klik kanan Lalu Di saat berikutnya kanan ya Oke Bukan klik kanan Sorry Lalu Anda pilih YouTube Studio Oke 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 nanti akan terlihat tampilan seperti ini Di YouTube Studio Anda Oke sebelum kita lanjut Anda dengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu Mitroll adalah mengelola jeda iklan di video berdurasi panjang saat ini Hanya video yang berdurasi lebih dari 10 menit yang memenuhi syarat untuk iklan Mitroll Mulai akhir Juli Video berdurasi lebih dari 8 menit akan memenuhi syarat untuk iklan Mitroll Sebagai bagian dari perubahan ini Iklan Mitroll akan diaktifkan pada semua video yang memenuhi syarat Baik yang sudah ada maupun yang akan di upload di masa mendatang Termasuk video yang sebelumnya tidak memasang iklan Mitroll Video yang sudah berisi iklan Mitroll tidak akan terpengaruh Jika iklan Mitroll tidak sesuai untuk video Anda Anda dapat menunjukkan preferensi ini di YouTube Studio sebelum tanggal 27 Juli tahun 2020 Iklan Mitroll akan ditempatkan secara otomatis pada jeda alami di video Anda Untuk menyeimbangkan pengalaman penonton dan potensi monetisasi bagi Anda Setelah perubahan ini Anda masih dapat menonaktifkan Mitroll atau menyesuaikan penempatannya di setiap video secara manual Jadi nanti di akhir Juli video yang durasinya lebih dari 8 menit sudah bisa menggunakan fitur yaitu Mitroll ini Jadi kita dapat memasang sebuah iklan secara manual di video kita Oke, tapi untuk sekarang ini kan masih bulan Juli ya Juli tapi nanti katanya akhir Juli ya Itu video yang berdurasi kurang dari 8 menit atau kurang dari 10 menit itu belum bisa Tapi kalau durasinya 10 menit sudah bisa Oke, sekarang kita tes kita masuk ke video Oke, saya tes dengan video yang durasinya 8 menit lebih ya Saya akan pasang Mitroll coba Oke, Anda perhatikan Lalu pilih monetisasi di samping sini Apakah bisa? Nah, di sini bisa Anda lihat Ini ter-lock, terkunci Jadi saya tidak bisa memasang iklan secara manual pada video yang durasinya cuma 8 menit Ini hampir 9 menit ya Oke, kurang 5 detik saja sampai 9 menit Oke, jadi tidak bisa untuk video yang berdurasi kurang dari 10 menit Oke Sesuai keterangan nanti akhir Juli baru bisa Sekarang saya akan cari video yang durasinya lebih dari 10 menit Yang belum saya pasang Mitroll ya Oke Mana ini Oke, saya akan coba yang ini ya Membuat code voucher Oke, sunting di sini detail Oke, sekarang Anda masuk ke sini seperti tadi Anda pilih pada bagian monetisasi Ada scroll ke bawah Nah Di sini pada bagian selama video diputar Mitroll Ini bisa ya Oke Kita tandain di sini Tandain Lalu Anda pilih Kelola Mitroll Untuk kita mengelola sebuah iklan Klik saja Oke Nah, di sini ada pilihan tempatkan otomatis Ini ya Kita dapat menempatkan otomatis Anda klik saja seperti ini Klik Lalu pilih ubah Nanti akan ditempatkan secara otomatis di mana tempatnya Saya akan menempatkan secara manual saja Oke, saya akan tempatkan di mana ini Kita pilih dulu lokasinya di mana Oke, langsung saja bagaimana cara membuat code voucher menggunakan Winbox Oke Kita klik icon plus juga di sini Kita klik Oke, nanti terbuka kotak dialog seperti ini Oke, saya akan tempatkan di sini Jika Anda sudah menempatkan di sini ya Langsung Anda klik jeda iklan Nah, seperti ini Nanti akan tampilannya seperti ini Dialog seperti ini Di sini lihat Nah Oke, nantikan dulu Servernya Saya akan menempatkan dua iklan di sini Ini bisa digeser Kita sudah memakai kuota 2GB Nanti biarpun belum 2 jam mati Jadi kuotanya sudah habis Anda bisa batasi di sini Oke, untuk membatasi sebuah kuota Jadi seperti ini untuk 1GB Kalau 2GB Anda tulis 2GB seperti ini Anda perhatikan nolnya ini 1, 2, 3, 4, 5 Nah, di sini saya akan tambahkan iklan lagi Lalu klik jeda iklan Oke, di sini Saya akan menempatkan dua iklan Di tengah sini Sekarang kita di sini Klik lanjut Jika sudah ya Klik lanjut di posisi 6 menit 1 detik Dan 8 menit 38 detik Ini posisi iklan Sekarang klik lanjut Oke Lalu klik simpan Oke Oke, di sini kita tanding lagi Gak apa-apa Jadi setelah video terselesai Nanti ada iklan lagi Klik simpan Oke, jadi seperti itu Cara memasang iklan secara manual Di video YouTube kita ya Kita menggunakan Vector Midroll Oke Oke, seperti itu saja Buat Anda yang mau mencoba Selamat mencoba Untuk panduan lainnya Tentang YouTube Silahkan Anda tonton saja Di channel kami Kami sudah membahas Secara detail ya Jadi, cara mengembangkan channel YouTube Sampai Kita mendapatkan uang Dari YouTube Oke, sampai di sini saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh